Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi Saya kira kalau serius sih serius Masa ada pemerintah yang tidak serius Masa Pak Jokowi tidak serius Teman kan ini di dalam praktek di lapangan Ini seringkali kan penerjemahannya yang tidak tepat Jadi antara satu mereka yang berwenang Menteri-menteri itu ya mohon maaf Terus mereka merasa jenderal-jenderal segitu Masing-masing merasa dirinya jenderal Jadi dia paling bisa Sehingga kekoordinasinya tidak jalan Contoh misalnya kita lihat Yang ribut soal impor beras dulu kan Buluk mengatakan apa Menteri perdagangan ngomong apa Menteri petang ngomongin Semuanya tidak ketemu Begitu loh Sehingga ini kan menyebabkan Kita pelaku usaha ini menjadi kehilangan Konfiden Kehilangan keyakinan tentang apa yang diomongkan Oleh karena itu lah ke depan ini Menurut kami Pak Jokowi kan sudah tinggal Lima tahun ini menurut saya Tidak punya beban yang Yang terlalu Yang terlalu Berat gitu ya Ini ya ini maaf ini Andekatan nanti di MK Pak Jokowi ya Ya kita masih menunggu Ya kita kan begitu ya Jadi ke depan jangan terlalu dibebani oleh Oleh yang jadi menteri harus ini Harus ini harus ini harus ini Harus muda harus milenia harus Tapi memang mereka yang harus berpengalaman Memang harus betul-betul yang berprofesional Yang mengerti bidang itu Dan mengerti caranya berkoordinasi Karena apalagi kalau kita melihat targetnya adalah Kalau sebenarnya disini adalah Kalau sejak 1985 aja Indonesia udah masuk kategori Kelompok negara berpendapatan menengah Harusnya bila dibandingkan Apa ya Keluar atau terbebas Dari middle income trap ini Di 2027 Harusnya ini memang harus ada orang-orang yang tepat juga Jangan sampai kita ibaratnya terlalu nyaman Berada di middle income trap ini Anda melihatnya seperti itu sebenarnya Ibu Henry Ya jadi memang kita sebenarnya tahun 90-an Itu kita masih luar biasa manufacturing kita Export kita itu 65% itu dari manufacturing Arti barang-barang jadi Tapi kemudian berbalik justru sekarang ini Sebagian besar 60%nya itu adalah barang mentah Jadi artinya barang mentah yang kita miliki Kalau kita olah menjadi tidak kompetitif Ini kan sebuah kesalahan Nah memang Kalau kemudian Kapan kita harus memulai Ya mustinya sudah dari dulu Seperti yang dikatakan Tetapi strategi yang fokus Strategi yang kemudian Kita ikuti terus-menerus Roadmapnya Itu Rasanya kita belum miliki Kita memang kekurangan strategi Atau memang tidak memiliki strategi sih Gini Pak jadi gini kita tidak bisa melihat Seperti itu ya Karena kadang-kadang dalam perjalanan misalnya Kita akan hilirisasi untuk tambang Tiba-tiba kita ada masalah di fiskal Kita rubah sedikit Kita pilok lagi kan Kemudian kita akan melakukan hilirisasi di Industri Apa namanya Perkebunan Tiba-tiba harga internasional membaik Kita terpengaruh lagi Kita dorong untuk melakukan ekspor Jadi akhirnya kita tidak fokus Tidak punya visi Untuk lebih jangka panjang Yang ada adalah Manfaat jangka menengah Jangka pendek Jangka pendek Nah kalau sekarang ini Presiden Menyampaikan Kita harus keluar dari itu Oke lah Walaupun terlambat Tetapi kita harus lakukan Bahwa kita Perlu membuat sebuah Apa namanya Kesepakatan Ya Kesepakatan bahwa Kita harus menuju kepada pendapatan per kapita yang lebih tinggi lagi Apakah itu 2027 kita sudah masuk kepada pendapatan tinggi atau belum Menurut saya itu bukan menjadi goalnya Tetapi bagaimana kita ada peningkatan yang sifatnya tidak gradual Tetapi lompatan Sebagaimana kita lihat China melakukan lompatan Vietnam melakukan lompatan Thailand melakukan lompatan Tapi Indonesia kalau kita lihat grafik itu Betul-betul mendatar Nah ini yang tidak boleh terjadi lagi Nah apa saja yang harus kita lakukan Kita tidak bisa mencontoh negara-negara lain Karena sekarang ini kita sudah pada posisi Negara yang sangat terbuka Kita sudah melakukan free trade dengan negara mana saja Kita sudah memiliki ketergantungan impor juga yang sangat tinggi Maka kita harus merumuskan strategi itu Indonesia dalam kondisi saat ini Ini harus seperti apa Karena kalau kita mau mengikuti Apa yang dilakukan oleh China waktu itu Waktu itu dia mulai dengan pertanian Betul-betul untuk kepentingan Nasional mereka Memproduksi sesuai kebutuhan Setelah itu ditambah teknologi dan sebagainya Atau negara lainnya Kita sekarang ini Kita harus Harus pikirkan Kalau tadi misalnya Presiden menyampaikan Research and development kita Anggarannya 27 triliun Ini ada anggaran yang itu dari APBN Ada anggaran yang itu dari swasta Tadi saya katakan Kita sekarang yang growing Sangat tinggi itu apa Telecommunication and communication Itu transportasi Telekomunikasi Tumbuhnya double digit terus Tapi apakah ada research and development di situ Kita ini ternyata sebagai pengguna Nah kalau kemudian kita sebagai pengguna Maka nilai tambah itu tidak ada di kita Dan kita secara makro Kita akan ada beban dari sisi Apa namanya Neraca kita Nah jadi hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan tadi Mana yang kemudian Kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita Create job Tetapi tidak kemudian menciptakan ketergantungan terhadap Empor yang tinggi Kita tahu juga bahwa saat ini pemerintah Begitu fokus dengan infrastruktur Dan juga SDM Pak sekarang Tadi yang dikatakan oleh Pak Ewan Tona Bahwa SDM ini juga menjadi salah satu Ini ya Yang kendala juga Dan juga harus dikembangkan Dan Anda melihat bahwa Dua hal ini Ini juga mampu untuk tadi Meningkatkan perekonomian kita Jangan Jangan segera stagnan di situ-situ saja Anda melihat bahwa Seberapa ini sih Anda melihat SDM ini memang harus menjadi Satu hal yang fokus Seperti itu Ya karena gini Tadi kita sudah bicara Bahwa kita punya Bonus demografi Yaitu mereka yang Sekarang itu berada pada usia produktif Jumlahnya sangat besar Ya Seharusnya orang-orang ini kan Menghasilkan barang yang Yang bagus Jangan dia keburu tua Tapi gak sempat nabung gitu Sehingga ketika dia menjadi tua Dia justru menjadi beban bagi Negara Negara Bagi rakyatnya gitu Oleh karena itulah Fokus kepada Bonus demografi itu kan Gak akan datang dua kali Sekali ini datang Kita kalau tidak menfaatkan Maka kita akan mendapatkan Orang-orang Yang keburu tua Tapi tidak pernah bisa Ngurus dirinya sendiri Ini yang saya kira Saya kira sudah benar Kalau kita Menempatkan SDM ya Sebagai Prioritas Tapi lagi-lagi Kalau kita bicara SDM itu kan Anggaran untuk Pelatihan wadah Di mana-mana ya Kita tidak fokus Kita mau Garap SDMnya Seperti apa sih Sebenarnya kan gitu Kita punya problem Misalnya sekarang ini Meraca Transaksi perjalanan kita Yang terus Divisi Dan bahkan Sampai April ini Angka yang terbesar Kenapa Masalahnya Masalahnya itu kan Sederhana aja Bahwa kita Impornya banyak Ekspornya Kurang Yang di ekspor Kemudian Komoditi-komoditi Yang sangat terpengaruh oleh Harga di pasar internasional Yang sangat tidak Stabil itu Seharusnya kalau kita bisa Ekspor Manufacturing Itulah sebenarnya Kekuatan kita Tadi Buah Endri bilang Dulu Berapa puluh tahun yang lalu Kita cepat tinggi Tidak usah jauh-jauh Tahun 2010 Saja Sumbangan Semper Manufacturing Itu masih 27% Berhadap BDB kita Sekarang sudah tinggal 19, berapa persen Begitu Ini menunjukkan Terjadinya Diindustrialisasi Tadi istilahnya Jadi industri Yang kemudian Jatuh Sudah maju Kita jatuh Jadi menurut saya Kita fokus saja dulu Kepada manufacturing Orientasinya apa Orientasinya ekspor Yang bagaimana Adalah mereka ini Harusnya yang Sifatnya padat Karya Supaya bisa menampung Bonus demografi ini Dengan tingkat Apa namanya Produktivitas yang tinggi Nah hanya masalahnya Terus terang saja Salah satu hambatan Yang dihapi pengusaha Sekarang ini Misalnya Upah buruh yang terlalu tinggi Sebenarnya upah buruh yang terlalu tinggi Ini kan bisa berakibat Buruk terhadap Industri berkarya Karena dia sebenarnya Tidak mampu Untuk membayar itu Itu kan sebetulnya Bukan upah buruh minimum Tetapi upah Buruh layak Yang namanya minimum Upah buruh itu kan Sifat net Angka yang terkecil Mestinya adalah Cara untuk menolong Agar yang Yang pedat karya ini Katakanlah Kalau harus Membayar Upah dengan tinggi Harus ada kompensasi Yang lain Apa itu Supaya dia bisa Tunggu Misalnya industri tekstil Makanan Minuman Kemudian tadi Yang disebut dengan 4.0 itu Informasi ini memang Pertumbuhannya tinggi Tapi Perannya terhadap GDP itu kan Masih rendah Nah orang-orang ini kan Semuanya Kalau disuruh Gaji tinggi-tinggi Belum mampu Nah inilah Kalau pun harus begitu Harus ada cara lain Bagi mereka yang menciptakan Lapang kerja bagus Harus ada insentif lain Sehingga dia bisa tumbuh Kalau tidak Terus terang saja Berlaku pengusaha itu Sangat rasional Ketika upah burusnya tinggi Dia akan ganti semua Dengan Dengan robot Kalau sudah begitu Amblas lah ini Bonus demografi ini Nah ini yang harus ada Cara-cara seperti itu Atau mereka bukan lagi Ini terus terang Banyak yang sudah mulai Mau Relokasi Mula-mula Relokasi Yang terakhir Lama-lama Pergi juga Ke luar negeri Nah saya kira Hal-hal semacam ini Memang menjadi penting Investasi Misalnya Investasi itu Adalah Variable penting Untuk bisa mendorong Pertumbuhan Tanpa investasi Tidak mungkin Kita bisa Pertumbuhan Nah itu dia Bagaimana Akhirnya kita menarik Si investasi ini Untuk bisa menarik Pertumbuhan itu Kan salah satunya Tadi Kalau Anda mengatakan Terkait dengan Insentif Pak Sejauh mana sih Sebenarnya Insentif-insentif Yang sudah diberikan Oleh pemerintah sendiri Yang dirasakan oleh Para pelaku usaha Untuk tadi Meningkatkan Sebenarnya Beberapa sektor-sektor Dan juga para Investor-investor itu Untuk meningkatkan Berinvestasi Di kita Ya investasi Misalnya tadi Saya kira infrastruktur Itu salah satu Yang penting Kemudian Di sisi Perpacakan Pacakan kita ini Kan untuk PPH kan Masih Tergolong tinggi Dibanding yang lain Tapi yang lebih penting Dari itu Sebenarnya kan Jangan ditrap lagi Gitu Ketika orang investor Masuk Yang tadinya mudah-mudah Begitu sampai sini Menjadi sulit Jadi ada Kualiti dari Regulasi Kualiti dari Birokrasi Itu juga menentukan Oke Ini terus terang saja Bahwanya misalnya ya Maafin nih Saya sebut Kasus Persayangan usaha Gitu Sebenarnya orang ini Tidak Tidak Bersalah Gitu ya Tetapi karena Sistem kita Sistem hukum kita Seperti itu Orang malah Dinyatakan Bersalah Akibatnya apa Akibatnya apa Akibatnya Ad quarter Di luar negeri Itu yang tadinya Mau menjadikan Indonesia sebagai pusat Produksi Untuk ASEAN Saya tak Tidak usah sebutkan Nama industrinya Itu menjadi Batal Karena ada Sistem Di dalam negeri Yang Membuat mereka Tidak Merasa Apa ya Kepastian Kepastian hukum Itu menjadi penting Bagi seorang Investor Oke Kita juga tahu bahwa Kebijakan dan insentif Sudah diberikan oleh Pemerintah Dalam hal ini Dan juga tadi Kepastian juga masih Terus diginjok Tapi tadi ya Balik lagi Apakah memang Tadi Realisasi kebijakan ini Dan tadi Adanya gap Antara Pusat dan daerah Atau koordinasi Disharmonisasi Tadi ini juga menjadi Salah satu Nampaknya Tantangan juga Untuk menuju Keluar dari Perangkap-perangkap selanjutnya Tapi kita akan lanjutkan Perbincangan ini Usai Jodha Pak Ewan Tono Dan juga Bu Henry Usai Jodha Pemirsa Tentanglah bersama kami Dalam Hot Ekonomi